Para pelaku berjumlah empat orang ini di gelandang petugas kepolisian lantara melakukan aksi pencurian barang bekas di sebuah gudang di kawasan Soekarno-Hatta, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Satu dari empat pelaku merupakan seorang sekuriti yang bekerja di lokasi kejadian dan menjadi otak dalam aksi pencurian. Empat pelaku atas Damar Ridwan, Mat Yusuf, Samsul, dan Mukhtar sudah empat kali melancarkan aksi pencurian barang bekas di lokasi yang sama. Untuk melancarkan aksinya, para pelaku menggunakan satu unit truk serta satu unit mobil pick-up untuk membawa hasil curian. Dari penjualan barang bekas, para pelaku bisa mengantongi uang senilai 2 juta rupiah. Dalam keterangan Kapolsekta Jokorang Timur, Kompol Doni Arianto, penangkapan terhadap komplotan pencurian barang bekas ini merupakan hasil kerjasama Satres Krimpol Resta Bandar Lampung. Kedusnya yang digunakan yaitu menggunakan orang dalam, menggunakan kunci palsu ya, kunci palsu dari perusahaan tersebut sudah digembok. Gemboknya itu diduplikat oleh sapang tersebut. Kemudian sapang tersebut bekerjasama dengan teman-temannya yang ada di luar. Dari penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit mobil truk dan satu unit mobil pick-up. Para pelaku kini harus mendekam di sel tahanan. Polisi menjerat para pelaku dengan pasal 363 KUHP Ayat 1 dan terancam pidana tujuh tahun penjara. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung Tempat